Bismillahirrahmanirrahim Uhayyikum bitahiyatil islam Tahiyyatam mubarakatam min'indillahi Azawajalla ala wahiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umri dunya wad-din Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mushalin Wa ala alihi wastahbihi ajma'in amma ba'd Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya Yang memberikan petunjuk demi keselamatan kita melalui Al-Quran Sebagai wahyu yang tercatat agar kita jaya di dunia bahagia di akhirat Walawat dan salam kepada nabi terkasih Yang berdakwah dengan gigi Yang menjalankan hidup dengan hati yang bersih Dia lah baginda rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam Akhsanul khalfi Dewan jur yang arif dan bijaksana Serta sahabat da'i yang berbahagia Dimanapun berada Saya Bufida Ainun Mahya Peserta tahap dua festival da'i Sulawesi Selatan Dalam kesempatan kali ini Izinkanlah saya menyampaikan cerama Mengenai fenomena sosial yang sangat serius dan meretahkan Yaitu bullying atau perundungan di sekolah Terkadang di sekolah maupun di luar sekolah Ketika kita bertemu dengan seorang kawan Lalu melihat perbedaan dari penampilannya Spontan kita berseru Ya Tuhan kok kamu kelihatan gemuk banget sih Ya Tuhan kok kamu dipenuhi dengan cerawat Berkata begini begitu mengenai fisiknya Sadarkah kita bahwa perkataan tersebut Sudah termasuk perundungan Dewan juri yang terhormat Serta sahabat da'i yang berbahagia Adapun ketika kita menjadi saksi terhadap kasus perundungan Ingatlah bahwa kita harus menolong keduanya Yaitu korban sekaligus pelaku perundungan Dalam Islam pelaku perundungan adalah orang yang zolim Tetapi bisa diperintahkan pula untuk menolongnya Bisa dengan tiga cara Pertama dengan tangan atau tindakan Kedua dengan lisan atau nasihat Dan ketiga dengan lisan atau mendoakannya Dewan juri yang terhormat Serta sahabat da'i yang berbahagia Ingatkah kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah menjadi korban perundungan Baik secara formal maupun fisik Tetapi apakah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan nabinya Untuk membalas perundungan tersebut Tentu tidak Justru sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Ali Imran Ayat 159 A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Artinya Maka berkat rahmat Allah Engkau Muhammad Berlakulah mahlambut terhadap mereka Sekiranya engkau bersikap keras Dan berhati kasar Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu Karena itu Maafkanlah mereka Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam Senantiasa berakhlak mulia Kepada siapapun Tanpa memandang sahabat beliau Atau musuh beliau Antara yang mencintai beliau Atau membenci beliau Maka dari itu Mari kita jadikan lingkungan sekolah Dan dunia Dimana setiap individu Dapat tumbuh dan berkembang Tanpa rasa takut Mari kita Jadikan kebaikan sebagai senjata kita Dan empati sebagai perisai kita Mengakhiri perundungan Saya tutup dengan pantun ya Nasi goreng dalam bungkusan Belinya di pasar malam Ayo sahabat da'i Jangan jadi pelaku perundungan Agar hidup damai dan sentram Lihatlah apa yang dikatakan Dan jangan lihat siapa yang berkata Wa billahi taufiq wal hidayah Wa rida wa inaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa